Pemberset pilot Kapten Muhammad Farhan dan Kopilot Reza Arista Rahaniaga. Pesawat SAMR yang ditembak oleh KKB di Bajisentani, Kabupaten Jayapura pada selasa 7 Juni 2022 pukul 16.58 waktu Indonesia Bagian Timur. Pilot Kapten Muhammad Farhan dan Kopilot Reza Arista Rahaniaga. Keduanya berhasil dievakuasi dari Kabupaten Duga menuju Jayapura menggunakan pesawat Tweet Notar SAMR pada pukul 15.30 waktu Indonesia Bagian Timur. Kabupaten Maspolda, Papua Kompes Paul Ahmad Mustafa Kamal saat dikonfirmasi mengatakan, akibat penembakan pesawat SAMR di Bandar Kenyam, Kabupaten Duga pilot dan kopilot mengalami luka ringan. Pilot Kapten Muhammad Farhan mengalami luka risik pada bagian lutut sebelah kanan dan kiri, serta lebam pada bagian tangan sebelah kiri, sedangkan untuk kopilot Reza Arista Rahaniaga mengalami lecet pada jari kelingking sebelah kiri. Kata Kopies Paul, Ahmad Mustafa Kamal kedua korban berhasil dievakuasi ke Kabupaten Jayapura dan mendapatkan pengobatan medis, serta penanganan trauma akibat kejadian penembakan. Kamal sampaikan setibanya di Bandara Udara Sentani, pilot dan kopilot langsung dijumput menggunakan mobil milik SAMR menuju mes pilot dan di Kompleks BTN Sosial Sentani untuk istirahat dan melanjutkan pengobatan.